Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. That's what it means. Tapi emang, it's a catchy phrase. YouTube, YouTube, YouTube lebih dari TV. Ini aja flow-nya gue ambil dari Kanye Drake. Drake pernah buat jump man, jump man, jump man. Them boys up to something. Abis itu Kanye buat. Easy, easy, easy. Just jump over, jump man. Nah, gue dari terinspirasi mereka gue buat YouTube, 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 lebih dari TV. Sama, itu flow-nya semua sama. Kenapa gue ambil idenya dari sana? Kanye West merasa tertekan. Dia merasa bahwa ketika dia di Nike, dia tuh gak dihargai. Oleh karena itu dia pindah ke Adidas, bikin easy. Dan kebetulan salah satu produk Nike yang sekarang udah keluar dari Nike, Jordan, jump man. Dia merasa bahwa easy udah lebih dari jump man. Easy nih hype-nya udah lebih tinggi dari jump man. Semua orang udah dulu kayak, gue mau Jordan, gue mau Jordan, gue mau Jordan. Sekarang semua orang bilang, gue mau easy. Semua orang atau anda doang? Bukan saya doang. Masyarakat secara umum ya, kalau kita lihat di dunia maya. Hype untuk easy itu mungkin lebih besar daripada Jordan. Mungkin karena juga easy lebih baru. Nah, tapi itulah YouTube dan TV. TV tuh industri lama. Banyak stasiun yang berkembang mengikuti programan zaman. Tapi banyak yang bener-bener plok-plok ngambil format lama. Dan masih mengaplikasikannya sampai sekarang. Momen apa yang paling anda ingat dalam berkarya di YouTube? Momen yang paling gue ingat dalam berkarya di YouTube adalah Gue dan Kak Jo perform The Indomie Song di YouTube Fan Fest pertama di Indonesia. Dan kita viewersnya paling banyak dibandingin semua performance-performance lain. Dalam negeri maupun luar negeri. Dan ketika kita nyanyi, dan orang-orang kebetulan juga ikut nyanyi Indomie Song bersama kita. Lagu yang kita buat sendiri. Boom! Kami lakukan. Tapi anda sering muncul di TV. Nah. Itu bagaimana? Orang TV juga sering muncul di YouTube. Itu bagaimana? Ini pertanyaan bisa dibalikin. Karena gini, gue gak ada masalah dengan TV. Yang gue bilang adalah YouTube is the future. Gue bukan cuma di TV, gue juga di radio. Gue juga di bioskop, gue juga off-air. Gue juga di web series. Kayak gue di banyak tempat. TV juga salah satunya. Cuma gue bilang bahwa... Mungkin... Oke, kalau kita mau lebih jujur lagi. Orang TV itu merendahkan YouTube. Orang TV itu meremehkan YouTube. Bukan orang TV. Orang di industri entertainment itu merendahkan YouTube. Oh, kerjaan lo apa? Oh, cuma YouTuber ya? Berarti lo anak yang cuma iseng ya? Mohon maaf. Gue sama Andovi. Hukum UI, Fisik Ando Urur UI. Kita pilih ke YouTube. Banyak anak cuma gak lulus SMA pun. Modal ganteng. Masuk ke TV. Atau masuk ke bioskop. Jadi jangan lo nilai bahwa medium kita ini cuma khusus orang tolo. Khusus orang bego. Khusus orang yang cuma iseng. Orang yang cuma kayak nyari perhatian. Men, ini semua terkonsep. Apa yang kita lakukan tuh konsep. Dan yang mikirin tuh cuma dua otak. Sedangkan di industri yang mikirin tuh satu kantor. Satu gedung. Itu mikirin plan tahunan. Kita cuma dua orang. Mikirin konsep kita itu apa. Untuk ngehibur viewers-viewers kita. Jadi gue paling benci ketika gue diremehin. Gue paling benci ketika YouTuber manapun diremehin. YouTuber yang menganggap YouTube dia serius ya. Ada banyak orang asal ngapot di YouTube. Itu gue juga benci sama mereka. Tapi YouTuber yang menganggap channel mereka adalah serius. Dan konten mereka adalah serius. Adalah passion mereka yang mereka jalani secara sungguh. Ketika mereka diremehkan oleh industri-industri yang sudah lama bermain. Itu gue sangat marah. Oleh karena itu. Itu adalah alasan terbesar gue ngomong YouTube-YouTube-YouTube lebih dari TV. Karena kita buat semua sendiri. Lo aja dibuat-buat orang. Lo itu idenya dari orang. Di syuting orang. Di edit orang. Yang acting siapa. Terus lo bikin konten. Kita itu semua sendiri. Dan kita penontonnya juga sama banyaknya kayak lo. Kalau internet lo izinin 4G di seluruh Indonesia. Penonton kita pasti juga bertambah. Banyak pelosok Indonesia gak bisa dapat internet. Jadi gimana lo mau bandingin kita secara seimbang bahwa YouTube dan TV itu penontonnya jumlahnya sama? Karena akses internet aja masih terbatas. Sedangkan TV dari Sabang sampai Merauke. Semua orang bisa dapat stasiun TV. Ngomong-ngomong sponsor atau brand. Apa banyak menerima brand untuk di channel Skinny Vision? Iya. Banyak sekali menerima video-video brand dan sponsor di channel Skinny Vision 24. Kenapa? Karena kita butuh duit. YouTube menghasilkan uang. Yes. Itu benar. Tapi. The majority of the money. The bulk of the money comes from the brand. Dan itu kita butuh. Karena kita butuh makan. Kita butuh berkreasi. That's how we live. That's our job now. PR kita sebagai YouTubers adalah kita membuat video brand. Dengan konten yang bisa digabungkan. Jadi penonton tidak merasa. Ini video sponsor banget sih. Enggak. Dan yes. We've made many branded videos. Yang jujur aja. Mungkin penonton tidak suka. Tapi kita sampai sekarang masih mencoba. Momen Anda paling buruk di dunia YouTube ini. Awal-awal tuh pas kayak modus, putus. Indonesian versus bule. Pas awal-awal tuh. Paling senang dan paling buruk. Karena. Lu gak tau ini mau kemana. Lu bikin untuk for fun aja. Dan banyak sekali orang-orang temen lu. Di sekitar lu. Yang justru nge-hite lu. Sangat ironis adalah. Ketika lu makin besar. Semakin besar viewing-nya. Semakin dikit temen-temen Indonesia ke lu yang nonton. Awal-awal tuh yang nonton tuh orang-orang yang tau lu doang. Temen-temen sekampus. Temen-temen keluarga gitu doang. Dan lu tau yang nge-hite lu adalah siapa. Itu makin sakit. Jadi pas awal-awal ketika. Temen-temen gue di kuliah gue bilang. Ini apaan sih lu. Nggak jelas lu. Jelek tuh. Kayak apaan sih lu. Ngapain sih. Nggak jelas banget. Itu menurut gue yang buruk buat lu. Apakah banyak temen Anda. Yang tidak mengikuti karya Anda lagi. Banyak. Sedih? Nggak. Karena. Karena. Ya, you know what? Aku melakukan apa yang aku melakukan. Apa-apa. Aku tidak peduli. Ada berbagai momen. Jadi gini, gue sama Anfi adalah duo. Tapi ada berbagai momen. Dimana mungkin kita nggak akur. Dan bagi gue itu adalah momen terburuk gue. Karena ketika kita nggak akur. Itu nggak ada masalah. Cuma ketika ketidak akuran ini. Menghasilkan karya kita terhenti. Jadi kita jadinya nggak berkarya. Karena nggak setuju nih. Nggak ada video keluar. Itulah momen terburuk gue. Ketika kita lagi berselisih. Inspirasi Anda di dunia YouTube ini siapa? Dari awal gue mencari YouTube. Inspirasi gue adalah. Ryan Higa dan Niga Higa. Dan beberapa YouTuber gue. Tapi belakangan ini setahun ini yang terakhir adalah. Gue merasa inspirasi gue terlalu berubah. Kalau dari dulu gue melihat orang lain. Sekarang gue lebih melihat kayak. What can I make today? What can I do today? Dan abis 5 tahun. Gue sama kalian sadar kita harus step up our game. Dan boom. Bikin video-video yang lebih mantap. Menurut Anda. Skin Indonesia 24 sudah konsisten. Sulit untuk konsisten. Ketika karya yang lo mau buat. Itu menyenangkan lo. Dan fans lo. Karena sejujurnya untuk gue dan Anofi. Puas akan sebuah konsep aja. Itu susah. Sebagai contoh. Gue sama video-video syuting sekitar. Ada 5 video gue sama video syuting. Syuting sehari full. Itu kita nggak publish ke YouTube. Karena mungkin malas. Untuk di-edit. Karena menurut kita setelah kita syuting. Karena gue nggak kuat. Atau karena ya. Ya itu. Bagi kita nggak cukup lolos. Untuk skinny. Karena kita berharap apa yang kita suka. Ujungnya akan disukai juga oleh fans. Kita nggak bisa nebak fans suka apa. Nggak ada yang bisa nebak. Cuma kita berharap nih. Gue suka. Semoga ada juga yang suka. Karena gue suka ini. Gue kan buat sesuatu yang gue suka. Dan kalau lo suka. Berarti nih. Ada resonansi. Gila ini bahasa fisika nih. Dibetan ada resonansi. Antara kreator dan fansnya. Dan itu lebih solid. Daripada lo cuma buat-buat sesuatu untuk fans lo. Oh nih dia pasti suka. Dia pasti suka. Nggak. Gue harus apa yang gue suka. Gimana menurut Anda perkembangan YouTube sekarang? Perkembangan YouTube sekarang? Very good. Apalagi perkembangan YouTube di Indonesia. Banyak kembangan YouTube di Indonesia. Dan gue benar-benar benar. Itu yang gue seneng banget. Fakta bahwa sekarang banyak anak-anak. Banyak orang muda. Banyak orang tua. Itu artinya. Kita sebagai Indonesia mempunyai wadah yang banyak. Selain TV. Untuk berkreasi. Momen terbaik. Di dunia YouTube. Kalau gue, gue kategorin jadi dua. Satu. Momen. Tersebut berkaitan dengan video YouTube yang kita buat. Yang kedua adalah momen-momen non-YouTube. Yang terjadi juga karena YouTube. Kalau momen-momen video YouTube. Ini contohnya ya. Indomison. Sejujurnya. Lagu Indomis adalah kita melawan PT Indofood. Itu sebenarnya ya. Walaupun korusnya. Kita buat. Se-friendly. Dan se-catchy mungkin. M-U-R-A-H. Rasanya gila. Cuma kalau kalian denger. Khususnya first gue. Kalau first Andovi. Emang Andovi nunjukin lebih sisi fun-nya Indomie. Kayak gue lapar. Gue ke dapur. Kentang. Gak ada masakan padang. Apa gitu kan. Tapi gue tuh ngebahas. Kayak kenapa. Makanan yang tidak sehat ini. Malah menjadi makanan utama rakyat Indonesia. Sedangkan kalau kita ke negara lain ya. Ini pun gue bandingin. Karena gue udah lama tinggal di sana. Misalnya kita ke Denmark. Makanan utama adalah makanan organik. Berprotein. Berkarbonhidrat. Berserat. Semua yang sebenernya notabene sehat bagi tubuh. Tetapi kenapa. Indonesia. Itu makanan utamanya. Makanan yang gak sehat. Itu aja. Itu sebenernya sebuah kritik bagi bangsa Indonesia. Tapi apakah gue suka Indomie. Ini dimana ini bullshit. Karena gue suka Indomie. Indomie goreng. Sotomi. Kari ayam. Semuanya men. Gue suka banget Indomie. Tapi gue juga tahu. Ini sebenernya penyakit. Kalau kita menjadikan itu makanan utama semua rakyat. Pertanyaannya adalah. Pengalaman apa yang paling bahagia? Oh iya. Maaf. Kebawa. Prabowo First Jokowi. Kita bisa mengkritik dua calon presiden yang maju. Secara fun. Tapi insightful. Banyak orang itu cuma fun doang. Dia tekankan pada fun. Tapi gak ada isi. Setiap kali gue sama Nufi mengkritik. Bukan mengkritik. Memberikan kritikan positif. Terhadap budaya-budaya Indonesia. Yang menurut kita. Aneh. Bukan salah ya. Aneh. Itu momen yang membanggakan bagi gue. Karena berarti gue udah bersuara sebagai rakyat. Gue udah mengeluarkan kritikan gue. Terhadap kehidupan sosial kita. Gue merasa. Gue telah menemukan medium. Dimana gue bisa menyuarakan diri gue. Itu adalah momen kebanggaan gue di segini. Youtube atau TV? Bu. Youtube. Kenapa tidak TV? Gue pilih Youtube. Karena memberi gue kebebasan. Gue gak benci sama TV. I love TV. Banyak banget TV yang gue suka nonton. Gue suka banget nonton Mata Nacwa. Kik Andy. Pokoknya banyak acar TV yang bagus yang gue nonton kok. Tapi Youtube itu. Ada sebuah perasaan bangga ketika gue membuat sebuah karir yang ditonton orang. Dan itu dulu saya bilang. Men, itu karir gue sendiri loh. Itu gue membuat, men. Itu kenapa gue lebih memilih Youtube daripada TV. Itu alasan gue. Bukan berarti gue bunci TV. Enggak. Tapi Youtube lebih di hati gue. Terus bagaimana pendapat anda tentang orang-orang TV yang sekarang masuk ke dunia Youtube? Subscribe. Let's watch. selamat menikmati